dulunya, dulunya punya uang, kita ini 2 juta setengah saya bilang sama istri saya mak, ini uang 2 juta setengah, ini mau gimana nanti ini kalau berupa uang, paling 2 hari aja habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat tenag, dimanapun anda berada kali ini saya berada di kandangnya milik Mang Suhada, nah jadi kita masuk sekarang ke dalam, kita lihat isi kandangnya nih kawan nih, Masya Allah kambing ini ya kawan, ini berada di desa Pulau Jaya kecamatan Palas, kabupaten Lampung Selatan luar biasa dari keberhasilan Mang Suhada ini dalam tenag kambingnya ini 85 ekor dalam satu kandang koloni tanpa ngarit jadi pola ternaknya diangon ini kawan ini kandangnya tidak terlalu besar sebenarnya tapi karena koloni seperti ini muat banyak, nah jadi demikian tapi pejantannya dipisah tidak dicampurkan, tidak disatukan satu kandang seperti ini tujuannya agar tidak merusak pejantan yang masih kecil itu sendiri ataupun petina yang masih kecil yang belum siap kawin nah jadi bisa merusak nantinya Masya Allah banyak banget nih kambingnya ini nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau di tempat pengangonan ini kawan kita ikut angon sekarang wih dih kambing semua ini kawan sewaktu mengeluarkan satu keluarga bisa gotong royong ini untuk menjaganya nih ada ibu dan juga ada anak beliau Mang Suhada sendiri nah seperti lomba maraton kawan setar jadi setar kalau keluar semuanya menjaga nanti kalau sudah di posisi yang sudah kita inginkan itu baru mungkin Mang Suhada yang ngangon dengan mungkin dibantu sama satu orang disana selamat menikmati sambil makan di jalan juga ha 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 8 sampai 7-8 tahun iya kalau modalnya dulu berapa pak ya awal mulanya sih 4 pak 4 ya 4 terus kita mungkin waktu belum diangon itu 4 sudah diangon tambah 8 kita beli 8 ekor tuh udah dikerjain mungkin jalannya tuh sekarang ini berapa kilo dari kandang ini berapa kilo 1 kilo 1 kilo ya ini kalau kandangnya gak di koloni gitu gak muat ini pak ya oh iya gak muat kalau itu memang tujuannya dicampur-campur tapi gak sering berantem pak ya ya gak sih sebenarnya karena ini satu apa istilahnya masih satu keluarga kan ya satu iya tapi kalau perkawinannya itu satu darah itu gak apa-apa ya kalau orang bilang sih sebenarnya katanya kalau bisa cari pejantan yang bagus cuma kan kalau diangon gini ini repot juga pejantan yang bagus itu kan ini apa namanya kawinnya juga dia di lahan jadi kan sama aja yang penting kita ini ada pejantan yang besar satu paling gak yang lainnya dibantu yang bawahannya gitu walaupun pacekannya lain maksudnya lain-lain darah tapi anakannya yang sedara angonnya bareng tetap sama pak ya iya sama aja karena perkawinan kan di kawinan kan di kawinan 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 di kawinan 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 k Haieaahh ah ike gue campuran semen gimulai suikimau tahun rejani waw właśnie hao ya terus minggir ayo minggir ayo minggir setiap hari Pak yang ngangonnya di sini Pak ya Iya mas setiap hari di setiap harinya ya maksudnya lewatnya sini lewatnya sini kalau nyantinya kalau nyampe di jembat itu mah kadang arahnya ke sebelah sana belas ini gitu Mas gimana arahnya berjalannya itu pasti lewatnya sini tempatnya sini kalau musim ini maksudnya musim tanaman kalau habis panen ya di belakang rumah kan tempatnya luas kalau misalnya musim hujan gimana Pak ya tetap berangkat tetap berangkat tetap berangkat karena gimana lagi orang yang maunya makan pernah nggak ngalamin hujan satu hari pernah nggak Pak kalau satu hari ya belum pernah sih belum pernah ya kalau suatu hari hujan nggak pernah paling setengah hari setengah hari ya gitu hari pokoknya apa jam 2 jam 3 berhenti berangkat itu kalau udah di areal hujan kun gimana ya tetap makan ya makan nggak lari gitu nggak nggak lari kalau udah di areal juali kalau udah mau pulang kalau udah mau pulang diperkirakan udah hampir dekat rumah ada hujan lari pulang dia kalau udah di areal ya makan aja gitu dia apalagi makan terus ya karena mungkin ya lapar sih tapi ini kalau di kandang udah nggak ini Pak nggak dikasih makan lagi gitu nggak ya Alhamdulillah enggak Mas kalau dianggung kayak gini kalau di kandang udah masuk kandang kalau pulang masuk kandang dia mungkin campur capek juga campur kenyang juga jadi kalau masuk kandang ya udah berhenti diem gitu tidur paling ini kalau yang segini-gini umuran berapa sih yang kecil-kecil ini yang kecil ini baru paling sekitar dua bulanan ini mas baru kemarin ini mas kalau ikut udah udah ikut ini ya udah ikut diangon ya satu bulan udah mulai Oh satu bulan udah mulai diangon ya ini baru kemarin ini belum lama ini baru belajaran berapa minggu ini paling baru dua minggu ini belajar itu enggak Bapak kok bisa tertarik sama ternak kambing ini sih gimana ceritanya Pak ternak kambing sampai sebanyak ini nih loh ceritanya gimana Pak dulunya dulunya punya uang kita ini dua juta setengah ini mau gimana kita kan nanti ini kalau berupa uang paling dua hari aja habis gitu kan jangan turun kamu kalau turun nggak bisa naik nanti kamu ada yang lain lagi di sini ada kelompok eh biar nggak bisa naik kamu nanti hai 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 itu eh itu koncom semua jadi kalau udah tadi yang dari modal 2 juta setengah uang itu dapat kambing berapa tadi awalnya dapat empat-empat dulu kan memang kambing masih masih murah masih murah dulu dua juta setengah itu dapat empat kita jantannya satu terus petinya nya tiga itu itu tempat teman saya itu dulu saya beli saya beli itu yaitu nah terus ditambah adik saya dua punya orang gaduh namanya bukan ya bukan punya sendiri gaduh bagi hasil gitu ya hasil dua tahu setelah dapat hasilnya dua terus yang induknya saya dikembalikan sama adik saya itu yaitu pertamanya terus tapi kan kita belum angon itu dulu masih sedikit belum diangon dulu diaritkan Pak ya pertama ya kan dulu belum belum kita angon karena masih sedikit selama kelamaan nambah 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 nah terus kan diangon sama adik saya itu nah kayaknya saya pikir-pikir kayaknya kalau hanya sekian kok kurang itu kan terus saya sama mama ada uang lagi sedikit lagi beli lagi 8 ekor itu 8 ekor Nah itu udah diangon sama adik saya itu nah dari pertama kali ternak Bapak ya itu jual kambing dapat hasil lah istilahnya itu selang berapa tahun Pak jual gitu setiap jual pertama dari pertama ternak itu tahun tahun pertama dulu itu selang 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 berapa tahun bisa jual kambing itu ada enggak sampai satu tahun itu enggak di enggak dijual gitu ya sekitar dua tahunan-dua tahunan ya kita nggak jual itu sekitar dua tahunan betul-betul sekitar dua tahunan saya enggak jual memang sengaja betul-betul ngajak memang dua-dua tahun kita bertahan dulu mah biarin biar agak banyak gitu kan memang triknya gitu ya Pak ya biar agak banyak kelihatan gitu ya karena apa itu ini turun-turunannya kan mau ditambah babon ada orang mau beli juga belum saya kasih betul-betul saya kasih kecuali kalau memang yang agak-agak pikiran itu kita lempar gitu kalau yang diperkirakan itu memang agak bagus ya kita di pen juga biar ada turunannya gitu ini kalau kambing kambing sebanyak ini emang-emang Bapak inget Pak itu apa kalau misalnya ketinggalan satu gitu Bapak inget tahu kalau di jalan sih kadangkala enggak ingat cuma nanti kalau di rumah kelihatan pernah mbak pernah nggak Pak kejadian ketinggalan gitu satu apa dua gitu ya kalau satu itu enggak pernah Mas karena kalau satu atau dua dia enggak mungkin Oh karena apa enggak ada temennya Oh ya kalau ketinggalan sembilan atau sepuluh kemarin dua hari kemarin itu ketinggalan tapi baru kemarin dua hari itu tapi tapi tetap pulang Pak ya pulangnya pulang 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 ya udah udah biasa jadi udah tahu jalannya ya udah tahu dia itu tapi kalau sendirian dia akan tahu bahwa temannya itu enggak ada enggak siapa tahu ada kecebur ke ke selokan itu belum belum pernah Mas kalau kecebur itu belum pernah kalau misalnya beranak di dalam lokasi ini apa eh pas pengangunan gini pernah sering-sering sering pulangnya digendong pulangnya dibawa digendong pulangnya digendong dibawa gitu aja nantikan induknya ngikutin ikutin kalau ternak kambing dari pola diangun kayak gini apa kendalanya Pak kendalanya siapa ya ah kendalanya paling masuk angin masuk angin masuk angin masuk angin kalau masuk angin gimana itu Bapak pengobatannya pakai obat tradisional kayaknya belum pernah menemukan saya kalau masuk angin Mas belum pernah kalau masuk angin pernah satu kali kalau masuk angin yang enggak enggak bisa ini enggak bisa terselamatan akhirnya dipotong dikasihkan tetangga kasihkan tetangga saja karena karena ini kan saya takutnya kalau didalam itu anak-anaknya jadi kita kasihkan dua potong-potong aja itu kalau kamu mau ya udah kasihin saja tetanggalah yang mau gitu aja ini kalau kambing sebanyak ini jualnya itu bisa itu enggak Pak bisa terprogram gitu misalnya satu bulan jual sekian ataupun dua bulan jual sekian ekor itu bisa enggak ya bisa juga bisa kalau Bapak jualnya gimana ngikut kebutuhan saya kalau tiap-tiap jual ya habis panen sekali Oh habis panen sawah tiap-tiap habis panen itu minimal kalau jual itu lima ekor atau 10 ekor itu minimal kemarin habis jual 17 ekor 17 ekor dan makan yang betinanya lima yang pejantannya 12 mantap ya kalau jualnya habis sehabis panen berarti empat bulan sekali Pak ya panen empat bulan sekitar itulah empat bulan sekali ini berarti kan jadi lumayan ikan kan kawan jadi ternak kambing ini cukup menjanjikan yang penting yang penting kita itu apa ya pokoknya sabar gimana Pak menurut Bapak ini kalau ternak kambing biar selesai saya Bapak ini biasanya kan kalau orang yang ngeliat mengapa ngeliat manisnya aja coba Pak menurut Bapak ya yang jelas Mas ya dari dari kebutuhan yang kebutuhan per hari-hari kita enggak pernah susah Alhamdulillah kalau punya banyak seperti ini betul-betul karena kita jual misalnya lima itu enggak kelihatan betul ya gitu kewalahan itu Mas nurutin orang cari kekah itu hampir tiap hari datang orang ke rumah kalau habis panen habis panen itu nanyain ada kambing hotel ada enggak ada enggak gitu berarti Bapak jualnya ke cuman ke tetangga sama petani sama petani gitu ya kalau buat Akeko ya paling kita nyiapin tetangga karena mungkin ketahankan banyak yang membutuhkan Mas jarang kita jual ke kebakul ke penjualannya juga memang kan harga agak beda kalau maaf sama petani ini angunnya nanti ngikutin sampai mentok saat sampai kambing berhenti apa gimana ini Pak Iya nantikan disitu disitu berhenti biasanya Oh di lokasi berarti lokasi depan ke lokasi ini ya kalau belum lokasi dia jalan terus kambing itu Mas tuh ya kalau udah menemukan lokasinya biasanya diangun baru dia Oh saya kira setiap ada rumput memang makan gini enggak ya kalau gerangkatnya enggak tapi kalau pulangnya ya Oh mungkin karena panas apa kurang paham juga nih mungkin kayaknya karena panas kalau pulangnya kan agak sore dingin itu jadi dia sambil makan terus minumnya di rumah ngasih minumnya apa di lokasi pengangunan kadang ada air di lokasi kadang ya di rumah dikasih juga masih dikasih juga disiapin air bisa disiapin air dicampur garam rumah juga sama aja jadi orang rumah menyiapkan gitu kalau obat cacing kayak gitu dikasih obat cacing obat cacing termasuk apa itunya vitamin B komplek dikasih Nah itu tiga bulan sekali kita kasih kasih ya yang jelas kalau punya ini kita para hari-hari itu agak tenang gitu Mas tenang ya tenang pokoknya enggak kepikiran Wah enggak ada uang ada uang itu enggak kepikiran betul-betul tenang-tenangnya di situ sewaktu-waktu ada apa ada apa itu istilahnya ada yang dilihat kita betul ada yang diandelin gitu bahwa itulah terutama itu mas ada yang diandelin kebutuhan anak sekolah ada pak anak sekolah Alhamdulillah kalau anak selalu dah habis udah habis sama dua sih anaknya udah habis semua lulus SMA semua ini kalau sebanyak ini diambil diambil dijual lima ekor aja nggak kelihatan-kelihatan katanya orang-orang tuh kalau bilang ah panggilan saya kan di sini memang ada memang ada itu kalau kita mau motong kambing sama aja motong entok aja cuma katanya Iya orang-orang ah oh enggak juga nah tuh kawan kalau ada yang ketinggalan dua ataupun tiga ekor pasti dia lari-nyari kawannya tuh jadi enggak ada yang ketinggalan di lokasi pengangunan di sini memang tempatnya bukan sana lagi kursi tutup biasanya dia belok situ tuh Oh di tempat sawit-sawitan itu inilah ada blu-blu tanggulnya ini gitu di situ nanti sebentar nanti jalan lagi di sana ada lagi tempat ternyata nggak takut juga sama air Pak uh enggak Mas kalau kambing itu udah biasa masuk kalau musim ini musim hujan itu kan musim musim banjir kemarin di situ kan banjir ya biasa dia berenang berenang segini padahal segitu segini Mas segitu ya tapi dia biasa berenang biasa karena udah biasa-biasa ya ngambil daun kampung ya aman daun kangkung juga aman Pak ya enggak enggak mas biasa aman malah yaitu melah termasuk apa namanya cepet ke pertumbuhan itu kangkung Tuhan sekarang udah pada belok berhenti ya udah berhenti dan belok eh di lokasi biasa tempat ngangun Oh berarti kalau seorang kalau sendirian kewalahan ini Pak ya Iya kewalahan harus ada yang mengetop disana kalau selain ternak kambing Bapak kalau pagi itu usahanya dimana Pak di sawah di sawah pagi di sawah siapa sore kita angon tiap hari kayak gitulah tiap hari kayak gitu ya kalau kecuali kalau memang repot beneran ya dibantu sama istri saya nanti sore gitu ini sebenarnya sawah Pak ya ini sebenarnya sih sawah cuma enggak pernah ditanemin ini tanem ini biasanya nanti aja habis ini tanamannya jagung Oh tanamannya jagung tuh kelihatannya kambing semua dari kambing yang diangon sama kambing yang di di aritkan gitu ya bedanya cuma dalam pertumbuhan aja mas beda-beda kalau yang di arit ya itu kambingnya enggak sekeras-keras diangon betul-betul mas perbedaannya hanya itu aja sih karena ruang lingkupnya terbatas ya terbatas mungkin enggak pernah gerak betul juga dia enggak lari-lari itu lari-lari terutama cempehnya biasanya itu gabang sakit juga itu terutama jadi enggak enggak keras keras seperti yang on ginilah kambingnya keras-keras ini kalau dari dari segi daging itu ada bedanya enggak Pak dari sedikit dagingnya itu belum memahami sih mas kalau masalah segi daging itu tanpa ngarit pakan gratis ya mungkin hasilnya ya dari gratisnya itu mungkin kita modal tenaga aja modal tenaganya ini yang pokoknya dalam segi usaha apapun apalagi usaha ternak kambing ya kawan ya apalagi ternak kambing itu enggak usah gengsi enggak usah malu nah nanti disitu bisa kitalah sukses seperti ini kalau kita gengsi kita malu apalagi males ya udah kita ngeliat enaknya aja terus kita memulai kita bisa ada gagalan di sana oke Pak Suhada terima kasih sudah memberikan pengalaman ternak kambingnya jenengan mudah-mudahan sehat selalu dan juga ternak kambingnya tambah banyaknya tambah sukses ini ya amin amin mas oke tadi video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat itu harapan saya jangan lupa dukungannya untuk like komen subscribe salam terakhir tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh